Dan pemirsa untuk membahas terkait kontroversi dakwa Gus Miftah di diskotik di studio sudah hadir KJ Rabikin M.H. Selaku Ketua Hukum dan Perundangan Majelis Ulama Indonesia dan kita juga nanti akan bergabung dengan Gus Miftah langsung dari Yogyakarta namun sebelum kita mulai dialog langsung saja kita dengarkan cerama Gus Miftah yang kemudian menjadi viral di sosial bareng-bareng yang kompak mudah-mudahan Tuhan semaksian apapun kita di dalam manusia tapi berkaya oleh dia yang maha puasa Amin Yaitu kawan-kawan mari bersama-sama kita membazah dan menyambungnya Sulawet mudah-mudahan apa yang kita ikhtiakan senantiasa diri gue oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau saya bilang salu ala Nabi Muhammad kami jawab salu ala Nabi Muhammad Salatullah salamullah salamullah ala yasin hadibillah Langsung saja saya tanyakan kepada Kiai Robikin menurut Anda melihat dakwah yang dilakukan oleh Gus Miftah ini di tempat yang sebenarnya tidak lazim diadakan salawatan atau pengajian menurut Anda seperti apa? Ya sebelumnya saya sampaikan terima kasih begini tidak seluruhnya yang lazim itu adalah benar dan baik lazim itu pengertiannya adalah sesuatu yang terjadi dan berulang dan hampir menjadi kebiasaan saya tegaskan tidak seluruh hal disebut sebagai lazim itu selalu benar dan baik begitu pula sebaliknya karena sesuatu yang tidak lazim itu selalu di persepsi sebagai keliru salah dan tidak benar misalnya saya kasih contoh dulu saya kasih contoh dulu mohon maaf orang di barat misalnya rata-rata cara berpakaiannya berbeda dengan di Indonesia termasuk pakaiannya kalau perempuan itu pakai tank top rukum ini dan seterusnya lalu kemudian ada wisatawan kita yang muslim misalnya dan berludung berjilbab dengan pakaian yang jangka itu tidak ada di sana tapi ketidak laziman itu adalah sudah benar berdasarkan keyakinan agama yang kianat oleh si pemakaian ibu sana nah dakwah itu pada prinsipnya adalah mengajak orang Tuhan mengajak orang untuk meniti hidup di jalan Tuhan nah kalau mengajak orang itu dengan tujuan untuk mengenal Tuhan dan hidup di jalan Tuhan maka tentu yang diajak itu dikonotasikan sebagai belum berada, belum mengenal Tuhan atau belum berada di jalan Tuhan hidupnya atau belum sepenuhnya mengenal Tuhan dengan benar dan baik dan juga belum sepenuhnya menjalani hidup di jalan Tuhan kalau sudah mengenal Tuhan dengan baik kalau sudah hidup sepenuhnya di jalan Tuhan untuk apa diajak? gak perlu gedak wahi lagi ya kan? gak perlu diajak lagi orang sudah bisa makan dengan baik ngapain diajari cara makan? sehingga orang tidak perlu mengkontroversilkan orang yang berdakwah di kegelapan apakah kegelapan dalam tengah malam atau kegelapan di tengah hari karena pada prinsipnya Nabi itu mengajak kita semuanya atas perintah Tuhan minal dhulu mati ilan nur dari kegelapan dari kebodohan jahili jahiliya misalnya dari mohon maaf kemunafikan dari ketertinggalan ilan nur kepada jalan hidup yang dirilai Tuhan nah kalau kemudian itu kaedah mengenai bagaimana seharusnya dakwah minat dhulu mati ilan nur lalu kemudian ada orang yang kemudian mengajak orang yang di persepsikan hidup di kegelapan kemudian dipersalahkan ada yang aneh dalam konsep berpikirnya bahkan saya bisa mengatakan aneh cara memahami dakwahnya oke Kiai kalau berdasarkan komentar komentar terutama di media sosial yang menganggap bahwa berdakwah di kelab malam itu dianggap melanggar etika atau mungkin mencari sensasi menjual agama dan lain sebagainya menurut anda seperti apa Kiai kalau soal menjual agama menjual ayat oh seka itu memang satu hal tetapi saya harus katakan bahwa tidak sedikit orang menjual ayat di panggung-panggung yang terhormat bahkan di mimbar-mimbar keagamaan termasih di panggung politik itu yang kemudian seringkali kita katakan jangan politisasi agama untuk kebetulan politik praktis jangan gunakan agama sebagai mesin elektoral karena itu bukan tempatnya nah tetapi kalau dengan niat tulus dan ikhlas mata-mata karena Allah lalu kemudian datang ke diskotik dan kemudian di diskotik dia bisa menghilangkan jarak menghilangkan jarak itu penting loh sehingga komunikasi arah itu tercipta dan orang merasa dekat merasa nyaman lalu kemudian dinasehati lalu kemudian secara kolektif diajak bersama-sama mengenal Tuhan dengan lebih dan mengenal hukum-hukum Tuhan ini boleh ini tidak boleh ini haram ini halal dan seterusnya dan seterusnya misalnya lalu kemudian itu di cap sebagai melakukan menjual agama ada persepsi yang berkembang di masyarakat jika kajian keagamaan itu lazimnya diadakan di tempat-tempat yang mungkin di masjid atau di majelis atau bahkan di rumah seseorang bukan di tempat-tempat yang identik dengan tempat yang identik dengan perbuatan yang maksiat gitu ya idealnya idealnya kebaikan itu berada pada dua titik yang tepat sekaligus dalam waktu yang bersamaan yaitu waktunya tepat yang kedua tempatnya pun tepat nah orang selalu mengatakan bahwa ya ada waktunya di masjid di musholah di surau di langgar dan seterusnya atau di tempat-tempat yang tadi disebut sebagai lazim dan waktunya pun tepat tetapi sekali lagi kalau kemudian tidak mendapatkan sesuatu yang ideal masa kemudian itu ditinggalkan kalau saya mau katakan kalau kemudian di dalam satu komunitas muslim lalu kemudian ada orang yang belum mengenal agama dengan baik dan kemudian hidupnya di kegelapan dan orang yang merasa baik itu ternyata tidak mau menceburkan dirinya ke zona tidak nyaman semata karena alasan persepsi alasan citra dan seterusnya sekarang ini terbiarkan hidupnya di kegelapan tidak pernah mendapatkan nasihat dari agama di situ maka secara kolektif orang bisa dituduh tidak memiliki moral oke dengan beradarnya video ceramah dari Gus Miftah ini kemudian menghadirkan sebuah buah simalakama atau polemik bagi mereka yang memang mencari rezeki dengan cara seperti itu disisain Gus Miftah saya pernah membaca di beberapa laman bahwa alasan Gus Miftah ini untuk berdakwah di klub malam karena memang ada salah satu pegawai kafe yang berat bahwa dia ingin mencari ilmu agama namun jika dia datang ke majelis akan dinyinyirin istilahnya persis apalagi mereka yang bertato dan lain sebagainya persis kehidupan sosial atau saya katakan sistem sosial kita ini belum sebenarnya baik jangan mimpi sistem kehidupan sosial kita itu seperti era Rasulullah Muhammad SAW hidup di Madinah harmoni saling menghargai saling menghormati tidak ada kemudian ujaran kebencian yang disampaikan kepada orang lain yang belum melakukan kebaikan seperti yang dilakukan di kita tidak begitu sehingga orang sudah di penjara secara hukum misalnya ketika di penjara sudah tobat sudah tobat dan kemudian keluar penjara secara sosial dia masih dicap sebagai penjara penjara sosial sama persis tidak sedikit kami meyakini orang-orang di kehidupan yang disebut gelap itu di kehidupan malam itu punya etika punya niat manusia punya hati punya nurani saat tertentu tersentuh oleh keadaan tertentu ingin berbuat baik tapi mohon maaf karena bertahap atau karena orang mengenal dia begitu ke masjid belum tentu orang yang di masjid itu menerima dia sebagaimana menerima imam masjidnya padahal harusnya mereka diperlakukan lebih dari itu kan ada konsep mengenai mu'alaf mu'alaf itu orang yang baru memeluk ajaran Islam sekaya apapun itu maka mendapatkan harta mendapatkan kehormatan mendapatkan kedudukan tujuannya apa supaya dia tahu bahwa Islam itu kita menghargai saudara yang lain nah ini juga sama orang yang sebelumnya tidak sahabat masjid gitu tidak sahabat tempat-tempat masjid taklim kemudian datang harusnya diperlakukan Mbak Raja oke tetapi sekali lagi di kehidupan sosial kita sering dinyinyirin iya ke cipir ah itu paling lagi punya kebutuhan ini gitu kan oh ini paling lagi mau apa saya kira itu sistem sosial yang sehat oke baik ya sebelum kita lanjutkan dialog kita akan saksikan dulu ceramah atau dakwah dari Gus Mefta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Gus Mefta saya gara-gara PIPRES ini hanya ada dua sungguh satu sungguh dua sungguh cebong pendukung Prabowo menggina pendukung Jokowi cebong pendukung Jokowi menggina pendukung Prabowo kampret dan Gus Mefta bukan kampret Gus Mefta bu cebong acara 2 September sama sekali tidak terlibat itu hanya pencatutan yang penting siapapun presidennya akur ingat 2019 tetap numpak motor tetap numpak motor tetap numpak motor tetap numpak motor Indonesia Raya merdeka merdeka hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya merdeka merdeka tanahku negeriku merdeka 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 kiai Robikin ini tadi yang kita saksikan adalah salah satu ceramah dari Gus Mefta yang ia menyatakan bahwa ia tidak berpolitik dalam setiap ceramahnya tanggapan anda seperti apa ia bahkan menegaskan tidak menyebut salah satu dari sebutan untuk pendukung-pendukung salah satu capres ini bagus kalau orang masuk di wilayah dakwah di wilayah keagamaan saya kira kalau misalnya harus berpolitik maka politiknya harus politik kebangsaan karena setiap pribadi itu punya apa yang disebut dengan masulia watonia tanggung jawab keumatan tanggung jawab kebangsaan dengan kata lain bahwa politiknya bukan politik praktis untuk kepentingan rektoral tertentu saya kira itu positif itu bagus yang keliru justru orang jual ayat untuk mendapatkan dukungan elektoral bahkan dijadikan mesin dulu dulu misalnya era baru itu ada ayat tertentu dalam Al-Quran yang menyebut istilah sajarah sajarah itu pohon nah kemudian ada partai politik tertentu menggunakan itu sebagai legitimasi partai politiknya nah itu yang tidak benar itu yang tidak boleh tapi kalau orang dakwa kemudian politiknya politik kebangsaan perlu penting dalam konteks Indonesia misalnya ke materi dakwa kalau masuk ke wilayah politik kebangsaan harus semakin memperkuat seseorang di aspek nasionalismenya harus semakin mencintai tanah airnya karena kurang sempurna imannya seseorang kalau dia tidak sanggup menembuhkan semakan nasionalisme minimal pada dia kubelwatan iman nasionalisme itu bagian dari iman oke nasionalisme adalah bagian dari iman kaya kita akan lanjutkan dialog kita usah yang berikut bersama kami di special report terima kasih terima kasih